Kampung Sukaharja RT 002 RW 007 Buta Sukaharja Kecamatan Warung Kiara Kabupaten Sukabumi Keseharian Agus Leo adalah berjualan gorengan, sandwich, kopi dan minuman dingin lainnya Di pinggir jalan desa yang lumayan rame, warung Kang Ius Leo bapak dari seorang anak ini Buka 24 jam karena setiap malamnya tidur di warung tersebut Tak ada yang menyangka kalau kaki Pak Ius Leo ternyata sudah diamputansi Melihat kesehariannya yang selalu ceria dan humoris, ramah dan tetap bersemangat Mimpi buruk itu berawal dari jatuh saat bekerja yang mengakibatkan tulangnya lepas Sehingga dilakukan operasi, namun hasilnya kaki kanan dan kiri tidak sama Atau panjang sebelah akibat menderita gula basah Ini bermula dari kuku jarinya yang akhirnya menjalar ke betisnya Sehingga tim dokter menyarankan untuk amputansi Dengan pasrah dan ikhlas mempersilahkan tim dokter melakukan yang terbaik untuknya Enam bulan silam setelah amputansi, kakinya sudah mengering Karena usaha sehari-hari berjualan, dibutuhkan kaki palsu yang bisa membantu kegiatannya lebih cepat dan efisien untuk beraktifitas Dibantu oleh Pak Asep Kades Sukaharja, juga Babin Mas Pak Dhani Widana dan Nandi, mengajukan kaki palsu Bang Yus dari Relawan Ojol NKRI mengajak warga NKRI meringankan beban Pak Yus Leo Nah, saya Pak Yus ini dulu 10 tahun yang lalu dia kecelakaan ditabrak oleh Nabil Namun setelah 10 tahun, di tahun 2021, di bulan Agustus Terjadi lagi musibah yang dialami oleh Pak Yus Yaitu Pak Yus mengalami kakinya luka karena gula Sehingga dokter mengambil keputusan untuk diamputasi kakinya seperti itu Jadi, sudah 6 bulan yang lalu Pak Yus diamputasi dan inilah yang terjadi Pak Yus memiliki satu anak dan mereka tinggal di warung ini Dan mereka berdagang di sini Pak Yus menginginkan memiliki kaki palsu Dan normal lagi seperti dahulu Jadi, tidak seperti ini Tidak seperti ini, hanya kaki palsu Sehingga dia bisa berjalan dengan baik Namun, kendalanya adalah Pak Yus tidak memiliki biaya Untuk membeli kaki palsu itu Maka, mari sahabat-sahabatku Para donatur dan juga Relawan NKRI dan juga warga NKRI Mari kita membantu keluarga ini Demi kemanusiaan Lebih berbahagia memberi daripada menerima Salam Nur Laila dan adik Saiful Palapatihi melaporkan Terima kasih Terima kasih.